Baik, terima kasih Anda telah menyaksikan para nasional sumber kami. Mudah-mudahan sudah memiliki catatan masing-masing untuk menyampaikan siapa sebenarnya, sosok seperti apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat meneling Natal 5 tahun ke depan. Baik, kita tahu bahwa Medina di gelombang keempat tahun depan itu akan melaksanakan Pilkada Sorentak. Tentunya permasalahan apa saja yang membuat meneling Natal begitu kalau kita mengatakan perkembangannya kurang pesat. Apalagi dalam kaitan 20 tahun Kabupaten Meneling Natal telah dibekarkan. Kita ke Rokigrum, Meneling Natal dulu yang pertama. Bisa kita nobatkan itu. Ada Pak Amin Daulay, bagaimana sebenarnya kondisi meneling Natal saat ini? Kemudian sosok seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat meneling Natal 5 tahun ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ingin saya sampaikan, terima kasih kita apresiasi kepada staff YCCM yang telah melaksanakan acara ini. Dan mudah-mudahan ini termasuk salah satu solusi. Ini sangat memalukan sebetulnya. Sejarah Mandeling Natal ini dikenal dengan William Iskandar, tokoh pendidikan nasional, Lusantara barangkali. Tetapi indeks pembangunan manusia di Mandeling Natal yang sebagaimana dicantumkan tadi nomor 29 dari 33 Kabupaten Kota. Ini sangat-sangat memprihatinkan. Tidak akan mungkin Mandeling Natal ini maju pesat, sementara IPM manusianya sedemikian. Apapun yang kita buat, jalan jembatan ini tidak mungkin. Mission of impossible itu. Itu yang pertama. Jadi acara ini adalah salah satu solusi. Diharapkan ke depan acara-acara seperti ini lebih baik. Dikaitkan dengan bagaimana Tilkada 2020 mencari Bupati Mandeling Natal yang bisa mengemban amanah ini. Jadi melihat orang-orang yang muncul sekarang, tokoh-tokoh Mandeling Natal, saya pesimis tantangan-tantangan seperti yang tadi bisa terselesaikan. Kenapa? Ini kita berpikir Mandeling Natal, tapi datang orang tokoh-tokoh ingin menjadi ke Bupati di Mandeling Natal ini, lebih dini, sudah memilah-milah masyarakat. Harusnya setiap tokoh figur yang datang ke Mandeling Natal ini, pertama sekali kita memakai negeri berada. Jas merah, jangan melupakan sejarah. Harusnya tokoh-tokoh itu mendatangi bersilatur rahmim dengan orang-orang pendiri kabupaten dulu. Pendiri kabupaten ini seperti yang saya sampaikan, bagaimana sebetulnya tita-tita itu? Karena bagaimanapun sopir ke Medan, ini sopir yang berdatangan ini kan sampai motor di Sidimpuan, baru dia sopir. Sebentar, pia yang kita lewati kan bukan sebagaimana otaknya. Rakyat Mandeling Natal ini kan menginginkan kabupaten ini bagaimana. Bukan dia membawa konsep, konsep di mana. Tidak tepat nanti untuk Mandeling Natal itu. Itu yang saya prihatinkan. Dan, orang-orang di ring satunya, sebetulnya kandidat ini, toko-toko Mandeling Natal yang berdatangan ingin maju si di dalam pilkanda ini, saya rasa dia memiliki niat yang baik untuk itu. Tetapi dia membentuk orang-orang di sekelilingnya, muncullah kaum-kaum oportunis. Si Anu jangan, si Anu. Udah memilah-mililah duluan, adu dompa segala macam. Jadi, TS di ring satunya ini yang merusak sebetulnya. Iya kan? Terkontaminasi pikiran. Padahal yang datang ini udah mumpuni. Tapi diracuni pikiran-pikiran kecil. Kenapa? Orang-orang di Mandeling Natal ini sering saya sebut, politik oportunis. Iya kan? Kenapa? Ini kabupaten Mandeling Natal ini kan dari konteks pemekaran, dari desa, menjadi pola pikir kabupaten. Dipaksakannya dirinya dewasa. Padahal politik dia tidak tahu. Ini yang merusak kabupaten ini sebetulnya. Menurut yang saya amati, jadi sebelum pembahasan lebih lanjut, inilah Mandeling Natal. Diupayakan. Jangan seperti sekarang. Ini kan sebetulnya secara etika naib, sangat dikritisi pemerintah sekarang. Kenapa? Soal jalan jembatan tadi, fasilitas. Banyak yang belum baik. Ini enggak. Bagi kita itu enggak baik. Bagi mereka sangat tepat. Kenapa? Oleh penyelenggara pemerintah sekarang. Mereka punya iob. Iob itu memang jalan harus jelek. Kalau mulus jalan itu mereka keberatan. Makanya jalan-jalan harus jelek itu. Jadi pemimpin-pemimpin seperti ini memang bagi kita itu, jalan ini rusak. Bagi mereka inilah bedan yang bagus untuk kita. Jadi pemimpin ke depan itu harus mengerti sebetulnya. Apa yang sebenarnya harus dipahami yang mendasar oleh pemimpin yang akan datang? Harus dipahami pemimpin yang akan datang, bagaimana sebetulnya amanat diritaan rakyat Mandeling Natal itu. Kita di pantai baratnya Sumatera Utara itu sudah cukup lama tertinggal. Kita tertinggal segala hal, ekonomi misalnya. Coba, ekonomi masyarakat sekarang bagaimanapun kesehatan, pendidikan, kalau ekonominya kucar-kacir bagaimana menjalankan pendidikan itu saya rasa. Menurut pandangan Pak Amin sendiri, kebutuhan yang apa yang mesti harus dijalankan oleh pemimpin yang akan datang? Apakah ia lebih konsentrasi atau lebih memprioritaskan pada pendidikan? Itu tadi data sudah kita sampaikan. Apakah pada peningkatan sumber daya, infrastruktur, atau ekonomi? Seperti apa kondisi yang dibutuhkan oleh Mandeling Natal ini untuk lima tahun ke depan oleh pemimpinnya? Apa isu dan juga prioritas yang dibutuhkan? Jadi pemimpin Mandeling Natal ke depan, saya menurut saya itu dia harus tahu dan bersyukurlah Kabupaten Mandeling Natal ini sumber daya alamnya subur, kaya, sumber daya manusianya sebetulnya bermanfaat, berpotensi apabila diberdayakan. Jadi bagaimana sumber daya manusia ini ciptakan lapangan kerja membangkitkan roda perekonomian. Jadi jangka pendek sebetulnya untuk Mandeling Natal ini 50% kebijakan itu untuk jangka pendek. Atasi dulu persoalan masyarakat jangka pendek ini. 25% jangka menengah, 25% jangka panjang. Misalnya kalau jangka panjang kita bangga dengan ini, dengan kegiatan sementara rakyat perut keroncongan bagaimana? Bagaimana membeli tiket pesawat terbang kalau perut keroncongan kan begitu? Tapi sudah ada. Jadi memang sudah ada, angan-angan boleh. Tapi pemerintah itu harus tahu mendahulukan yang penting daripada yang perlu. Lapangan terbang itu ini segala macam perlu, perlu. Penting itu? Tidak. Jadi yang penting itu perekonomian lapangan kerja dan pendidikan menuju Mandeling Natal yang madani. Oke, baik. Sementara itu begini, terima kasih. Terima kasih. Pak Amin.